Pemirsa, setelah tutup selama 2 tahun akibat corona, kawasan Monas kembali dibuka. Warga menghabiskan akhir perkan bersama keluarga di kawasan Monas. Seperti apa keramaiannya? Berikut laporan Yola Dwi Yanti dan Juru Kamera Agus Dwi serta Pandu Prio. Ya, Pemirsa, Taman Monumen Nasional resmi kembali dibuka pada Kamis kemarin 16 Juni. Dan pembukaan kembali ini masih tahap uji coba lantaran setelah ditutup selama 2 tahun lantaran virus COVID-19 di Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme dari para pengunjung, kali ini sudah bersama saya salah satu pengunjung. Dan kami akan mencoba mewawancarainya, yuk. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Ibu dengan Ibu siapa nih Ibu? Dengan Ibu Lely. Ibu Lely datang dari mana nih Ibu? Dari Cirebon. Jauh-jauh dari Cirebon hanya untuk ke Monas atau seperti apa nih Ibu? Kebeneran kita lagi ada kegiatan juga, mungkin besok kegiatannya. Jadi untuk manfaatkan momen liburan, kita anak-anak juga baru lepas ujian. Dan kita bawa ke Monas yang kebetulan baru dibuka beberapa hari kemarin. Ibu pendapatnya seperti apa nih Ibu? Setelah 2 tahun ditutup, sekarang sudah boleh dibuka lagi di Bukun? Ya Alhamdulillah, kayaknya sih memang semua masyarakat itu antusias ya. Karena mungkin juga mereka rindu juga dengan suasana Monas. Suasanya identik dengan Jakarta itu kan identiknya dengan Monasnya gitu. Makanya kan saya lihat begitu dari pintu mas sampai ke sini, rame banget gitu. Bahkan dari luar konten termasuk saya juga dari Cirebon-Cirba gitu. Tadi juga kemon dari Tegal, dari Dibubah gitu. Terima kasih, Ibu Lely. Sama-sama. Ya, pemirsa memang pembukaan kembali Monas ini mendapatkan beberapa respon positif dari warga yang berkunjung ke Monas dan didominasi datang bersama dengan keluarga. Dan di tahap uji coba ini memang petugas tidak membatasi jumlah pengunjung, melainkan hanya membatasi jam operasional saja. Yang mana ini dibuka setiap hari, selasa hingga minggu. Namun pada hari Senin ini ditutup untuk perawatan. Dan pembukannya sendiri ini sejak pukul 6 pagi hingga 4 sore. Dari Jakarta, Yola Diyazi, Agus Dwi, Pandu Prio, AINIS, melaporkan.